Padahal kalau kita melakukan satu inklusifitas Kita gak akan pernah tau ya Namanya kita juga ingin berbuat baik Pasti masyarakat pun juga kalau kita sudah berbuat baik Ya ini my opinion ya gitu loh Ya gak peduli sih gender kamu mau apa Halo kawan bergerak ketemu lagi di podcast suara pinggiran kali ini di season 2 Yang mungkin akan membahas lebih banyak terkait dengan isunya isu politik kali ini Tapi hari ini Emil akan berbincang dengan teman-teman dari Serikandipa Sundan Dan tema kita kali ini akan membahas terkait dengan transkuan juga terlibat di kerja masyarakat Dan kali ini saya sudah kedatangan narasumber di kantor redaksi bandumbergerak.id Ada Kak Abel Ini Kak Abel selaku program officer inklusi dari Serikandipa Sundan Saya akan langsung sapa Halo Kak Abel Hai Apa kabar Kak? Baik Baik ya oke Kak Abel hari ini kayaknya ada kegiatan ya Tadi sempat diikut paralegal dulu Iya Terus ke sini ya Baru iya ke sini ya setelah ini langsung sana lagi Oke baik Nah Kak Abel kita ngomong terkait pertama-tama mungkin terkait dengan Serikandipa Sundan dulu ya Kalau Serikandipa Sundan kan memang latar belakang berdirinya itu Untuk mewadahi teman-teman ya sebagai wadah untuk persoalan Persoalan yang dialami oleh teman-teman transkuan di Bandung ya Persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, ekonomi juga itu termasuk ya disitu Oke pertama-tama saya ke Kak Abel dulu Kak Abel Tergabung di Serikandipa Sundan sejak kapan? Tergabungnya itu di kalau gak salah ya tuh di 2000 Aku lupa 2017 Ya 2017 lah ya kurang lebih Jadi ceritanya tuh Aku tuh memang dari dulu Karena saya seorang transkuan Dan aku tuh berpikir memang membutuhkan wadah gitu kan Akhirnya teman aku tuh ngajak lah kan Yuk gabung gitu loh ke Serikandipa Sundan Terus apa namanya ya setelah itu aku gak lama bergabung Dan di 2017 Akhir kalau gak salah ya aku bergabung Di 2018 aku mendapatkan tawaran untuk mengikuti Satu ajang kompetisi Yaitu pageant Oh apa itu Kak? Jadi pageantnya tuh untuk teman-teman trans Tapi kayak kita lebih Apa ya Ya lebih kayak ke Berbicara tentang brand Behavior Dan beauty jelasnya ya gitu Dan saya menjadi salah satu perwakilan dari Jawa Barat Gitu Dan itu Apa namanya Ada beberapa peserta yang dari luar Jawa Barat ya gitu Dari berbagai provinsi lah Gitu Di 2018 yang mendapatkan kesempatan Dan terus di 2018 pun Di saat Apa Pemilihan pageant tersebut Gitu kan Saya menjadi missnya Ini secara nasional Kak? Iya secara nasional gitu Waktu itu kegiatannya dimana Kak? Kebetulan kegiatannya waktu itu berlangsung di Jakarta Oh Iya di Jakarta Dan di 2018 pun aku menjadi salah satu miss Ya gitu loh Setelah itu Tetap masih aktif Di Serikandipas Sundan Gitu kan Terus ya Kalau di 2018 itu Aku masih menjadi Ya biasa anggota Seperti biasa Gitu kan Setelah itu Di 2002 Di 2022 Barulah Aku dilibatkan dalam satu Program Yang bernama tadi Inklusi Iya Program inklusi Berarti jadi awalnya Masuk dulu Memang membutuhkan Serikandipas Sundan ini Sebagai wadah Betul Untuk dapat ruang aman juga Betul Bisa saling menguatkan Antara teman-teman trans Puan juga Betul Nah Kak Abel Kan sudah diprogram Inklusi Inklusi Kemarin terakhir ada Satu program juga Yang sempat sudah dilaksanakan Itu boleh ceritain Programnya Kemarin itu kita berkegiatan Dan kebetulan juga Dari Bandung Bergerak Juga kita undang Ya gitu loh Kita terakhir Mengadakan kegiatan itu Di acara Forum Keluarga Yang dimana Sudah pasti lah ya Kayak teman-teman Transpuan Kalau berbicara tentang Stigma dan diskriminasi Pasti selalu ada Dan selalu dekat Dengan teman-teman Transpuan Nah kemarin Kita mengadakan Forum Keluarga itu Kita Apa namanya Ingin membentuk Satu pembela HAM Untuk keluarga Jadi ke depannya Di saat teman-teman Transpuan Mendapatkan Masalah Atau apapun Setidaknya Keluarga bisa Membela teman-teman Gitu Karena Ruang paling aman Yang pertama Teman-teman dapat itu Pasti dari keluarga Kan Support pertama Yang di Yang apa maksudnya Yang di ini Yang didapatkan oleh teman-teman Itu pasti dari keluarga Gitu loh Jadi setidaknya Di Kegiatan kemarin pun Juga kita Ya itu Jadi kita Apa namanya Memberikan Bukan edukasi Memberikan satu Pelajaran lah ya Gitu loh Pemahaman Pemahaman Tentang hukum-hukum Yang ada Gitu loh Agar ke depannya Di saat Keluarga Kita kan gak pernah tahu Ya Dan kita juga gak Ya amit-amit Gak akan pernah mau lah Siapa yang mau Keluarganya tertimpa Satu Masalah Gitu loh Cuman harapannya Ke depannya Di saat ada masalah Keluarga pun juga gak Kaget Tapi ada satu Tindakan yang bisa Mereka lakukan Walaupun hal kecil Gitu loh Contoh kayak Misalkan kemarin Kayak di keluarga pun Juga sudah tahu Kalau misalkan Ada salah satu keluarganya Yang memang mendapat masalah Dan khususnya Transpuan Gitu kan Mereka sudah mempunyai Emergency call Mereka harus kemana Melapor pertama Gitu loh Karena kalau selama ini kan Mereka Ambigu Ya Gitu loh Aduh saya mesti kemana nih Harus bagaimana Gitu loh Dan disana tuh Ya kemarin tuh Sudah mendapatkan Emergency call Jadi kayak misalkan Kita memberikan Emergency call Ke nomor ini dulu Nanti kalau misalkan Bagaimana-bagaimananya Kita bisa Membantu Mendampingi Oke Nah Kak Abel kan Memang kalau kita Bicara transpuan Gitu ya Teman-teman transpuan Tidak lepas Tidak lekat Dari stigma negatif Gitu ya Dan pada umumnya Pada stringnya Teman-teman yang Sebagai transpuan Mengaku diri Atau terbuka Sebagai Transpuan Itu paling sering Ditolak oleh keluarga kan Jadi paling sering Putus hubungan keluarga Lalu juga Akhirnya Putus pendidikan Dan paling sering Akhirnya Pekerjaannya Tidak begitu Ini juga Secara formal Juga agak sulit Di lapangannya Nah Kak Abel Karena dari situ Kalau Kak Abel sendiri Melihat Memang Cukup banyak Masih banyak Juga Teman-teman Transpuan Di lapangan ini Yang sampai sekarang Masih Bahkan tidak diterima Keluarga Atau bahkan Tidak diterima Masyarakat juga Kalau sejauh ini Mungkin Kalau yang aku tahu Kalau misalkan Untuk di Lingkungan Dan teman-teman Yang aku kenal Itu tidak ada Tapi mungkin Di luar sana Yang memang Dia Kasarnya Tidak Tidak pernah Bukan tidak pernah Kapasitas Mereka yang belum pernah Entah itu bergabung Dengan komunitas Atau bagaimana Mungkin ada Bahkan yang mungkin Sampai tidak bisa Diterima oleh masyarakat pun Juga mungkin ada Gitu loh Karena Kalau misalkan Berbicara Apa namanya Berbicara Stigma Balik lagi ke stigma Dan diskriminasi Itu memang Dekat lah ya Untuk teman-teman Transpuan Jadi kalau menurut aku Di luar sana Mungkin masih banyak Teman-teman yang berjuang Agar mereka Diterima oleh keluarga Mungkin masih banyak Teman-teman yang berjuang Mereka Agar diterima Di lingkungan masyarakat Mereka tinggal Gitu kan Dan Maksudnya Dan Di luar sana pun Juga mungkin Masih ada Larangan-larangan Untuk teman-teman Transpuan Untuk Tinggal Mau itu Entah berbicara Di kos-kosan Di Kontrakan Gitu kan Kita gak pernah tahu Gitu Jadi Mungkin yang tidak Tercatat dan tidak Terlihat Betul Tidak tergabung Dengan serikan dipasunan Bisa jadi Stigma itu masih Terus Berjadi di lapangan Oke Nah Kak Bel Kalau kita Bahas serikan dipasunan Sedikit kan Itu Mulai dibangun Di November 2004 Jadi Sudah sekian Tahun Gitu dibangun Sampai saat ini Kalau Ada gak sih Kegiatan rutin Atau internalnya Gitu Atau mungkin Teman-teman Transpuan Ada yang belum tahu nih Tentang serikan dipasunan Dan ingin bergabung Itu gimana Sebetulnya Poin ke satu Kita kegiatan rutin Kalau kegiatan rutin Kita pasti selalu ada Kayak misalkan kita Selalu mengadakan Kegiatan itu Mau entah sebulan sekali Atau per minggu Kita selalu mengadakan Kegiatan Gitu kan Kegiatannya macam-macam Ada kayak Pemahaman tentang Hukum Ada kayak Pemahaman tentang Digital security Terus kayak Misalkan ada Tentang support system Dan terus pun Apa namanya Kita pun juga ada Kayak Apa namanya ya Apa sih Kita kayak Sharing lah ya Sharing Yang jelas Antara teman-teman Serikan dipasunan sendiri Meeting internal lah ya Kalau berbicara Yang poin kedua Cara perekrutmenan Sebetulnya kita Tidak ada Tidak ada Spesifik Oh kalau misalkan Mau masuk Serikan dipasunan ini Harus begini Begini Enggak mesti Gitu loh Yang paling penting Itu yang Yang sudah jelas lah ya Gitu loh Kamu transpuan Mau apapun latar Belakang kamu Gitu loh Siapa kamu Silahkan bergabung Di sekalipasunan Karena bukannya apa-apa Kalau menurut aku Namanya kita Transpuan itu Membutuhkan wadah Bukan hanya Untung saling support Tetapi Di saat ada masalah Ataupun kendala Yang kita hadapi Di lapangan Setidaknya kita Mempunyai Teman-teman Yang bisa Menolong Gitu loh Karena kan kayak Misalkan Kita berbicara gini Kalau misalkan Katakanlah Aku sama kamu Gender kita berbeda Mungkin kamu Ada empati Untuk menolong Tetapi kamu Maksudnya Ya saya mesti kemana Ya gitu loh Karena maksudnya Yang selama ini Yang yaudah Yang mungkin Yang kamu tau pun juga Oh saya taunya Hanya di saat Perempuan Mungkin yang mengalami Entah itu kekerasan Ataupun Apapun bentuknya Gitu loh Kamu tau kan Mesti kemana Tapi kalau untuk Teman-teman transpuan Kan jadi akhirnya bingung ya Agak sulit ya Betul Tetapi kalau Sesama kita transpuan Kita akhirnya Oh iya tau Kita sudah berjajaring Dengan siapa saja Kita sudah berjajaring Mesti kemana nih Gitu loh Di saat ada kendala Ataupun masalah Yang dialami oleh Teman-teman transpuan Kita mesti Ngarahin ke Jajaring kita yang mana nih Gitu loh Dan itu pentingnya untuk Kalau menurut aku sih Bukan hanya transpuan ya Gitu loh Untuk siapapun Gender apapun Untuk kita berkomunitas Itu sangat penting Betul Ya Selain kita Menambah Koneksi kita Kita pun juga bisa Tau nih Gitu loh Yang awalnya kita tidak tahu Contoh kayak aku sendiri pun Juga yang selama ini Aku tidak pernah tahu Apa itu tentang hukum Ya kan Apa itu undang-undang Apa itu pasal Aku gak pernah tahu Gitu loh Dan yang kita tahu tuh Kita bisa mendapatkan itu Yang memang Selain membaca Ya paling kita harus mengikuti Satu pendidikan formal Gitu kan Gitu loh Dan Sekolah Sekolah lah ya Gitu loh Tapi Di Serikandipas undang sendiri pun Juga kita Ada kok Gitu loh Kayak misalkan kegiatan Yang memang kita membahas tentang Hukum-hukum tersebut Gitu Artinya Serikandipas undang Pintunya terbuka lebar Untuk teman-teman Seluruh transpoan Yang bergabung Betul Baik Dan Kak Abel Waktu bulan Ramadan lalu Saya pernah ikut juga Hadir Ada Edukasi tentang Pemahaman gender Ke teman-teman Transpoannya Gitu Itu mungkin boleh Ceritain sedikit Program itu Kenapa Arjen dilakukan Gimana Gimana Sorry Kegiatan yang pemahaman gender Ya kan Banyak dari teman-teman Transpoan juga yang Stigma itu datang Dari luar Tapi juga Kadang datang dari Dalam diri sendiri kan Betul Jadi kayak Karena saya transpoan Jadi oh saya agak takut nih Bahkan saya menstigma diri saya sendiri Gitu Nah edukasi itu Coba di Beri pemahaman Ke teman-teman Transpoan Gitu Mengapa hal itu Perlu dan Arjen disampaikan Ke teman-teman Transpoan Betul Karena selama ini Banyak teman-teman Transpoan itu Yang beranggapan Dirinya itu yang pertama Yaitulah ya Dengan gendernya Yang akhirnya mereka Menginklusifkan diri mereka Gitu loh Mereka sudah Berfikirnya itu Bahwa Saya tidak akan diterima oleh masyarakat Saya akan mendapat diskriminasi Padahal Kalau kita melakukan Satu Inklusifitas Kita gak pernah tahu ya Namanya kita juga ingin Berbuat baik Pasti masyarakat pun Juga kalau kita sudah Berbuat baik Ya Ini My opinion ya Gitu loh Ya gak peduli sih Gender kamu mau apa Sekarang pun juga Kita kalau berbicara Selain gender Transpoan Mau gender sekalipun Heteroseksual sekalipun Kalau Kelakuan kita tidak baik Kita sering bikin gaduh Di lingkungan masyarakat Mungkin Akan menjadi stigma Dan diskriminasi juga Gitu loh Tetapi kalau misalkan kita Sudah Apa Baik Dan kita mau Berbaur dengan masyarakat Gitu loh Setidaknya Gitu loh Masyarakat tuh Dalam arti Oh ya sudah Akhirnya ya sudah Gak apa-apa Mau gender dia Apapun Juga yang penting Kita hidup Dalam arti Berdampingan Ya udah Kan kita bisa Lalu membantu Gitu kan Kayak misalkan Dalam contoh Kita bisa Bertetangga dengan baik Gitu loh Tanpa ada stigma Atau diskriminasi Gitu loh Akhirnya itu sih Pemahaman itu Karena masih banyak Di luar sana yang Teman-teman transpoan itu Yang mengeksklusifkan diri mereka Gitu loh Yang akhirnya Sebetulnya Kalau kita ingin Diterima oleh masyarakat Dalam arti Kita Berbuat baik Gitu loh Kita harus Menginklusifitaskan Diri kita Gitu loh Kalau kita selalu eksklusif Ya gimana masyarakat Bakal tahu Siapa kita Gitu kan Juga Pendekatan ke masyarakat Betul Dan Kan Harus Pemahaman Dan Kesadaran bahwa Transpoan juga punya hak yang sama Seperti Seperti teman-teman Lainnya Gitu ya Jadi bisa Boleh bebas berekspresi Boleh mendapat hak-hak yang lain juga Betul Disclaimer sedikit ya Terkadang Kayak misalkan masyarakat Beranggapan Hak ya Gitu loh Teman-teman transpoan Hak ini Hak itu Dan teman-teman transpoan pun juga Berhak mendapatkan hak Seperti yang lainnya Yang kita maksud Kita berhak mendapatkan hak itu Bukan dalam arti kata Sekali lagi ya Kayak misalkan dari Saya pribadi pun juga Saya tidak Menuntut hak saya Untuk diakui sebagai wanita Enggak Gitu loh Tetapi masih banyak Hak-haknya teman-teman transpoan Yang memang Belum didapat Contoh Teman-teman transpoan Berhak mendapatkan identitas Nah betul Teman-teman transpoan Berhak mendapatkan BPJS Nah Teman-teman transpoan Berhak mendapatkan Bantuan sosial Betul Gitu loh Jadi terkadang Mungkin ya Mungkin masih ada Sebagian masyarakat Yang berbicara Kalau berbicara Oh berarti Kalian ingin dianggap Kalian itu Perempuan dong Oh berarti Kalian itu ingin dianggap Bahwa kalian itu Kasarnya ya Bisa menikah dong Padahal enggak Kita enggak Enggak sejauh itu Tidak menuntut sejauh Tidak menuntut sejauh itu Paling tidak Hak-hak dasarnya Dari negara itu Diberikan KTP Betul Akses kesehatan Kesehatan Betul Dan terakhir pun Kemarin aku diundang Oleh Kumham Karena dari Kalau mungkin Kalau Bapak Kumhamnya memang Sudah Mengerti Tetapi Para staffnya pun Juga Mereka yang Masih berpikir Masih berpikir Bahwa teman-teman trans itu Menginginkan Hak Misalkan hak Yang sudah sejauh itu Yang tadi aku bilang Padahal aku bilang Enggak kok Kita enggak sejauh itu Setidaknya kita Kasarnya kata ya Kita menuntut hak kita Layaknya sebagai manusia Menuntut hak untuk Tempat tinggal Menuntut hak untuk Kasarnya untuk Mendapatkan Adminduk Hak untuk Mendapatkan BPJS Kalau berbicara Tentang hak ya Tapi kalau misalkan Kadang kayak Misalkan berpikirnya Sejauh itu Enggak kok Kita enggak Enggak sejauh itu Gitu loh Kabel sekarang tuh Masih ada enggak sih Teman-teman transpon Yang masih susah Mengakses untuk Bikin KTP Misalnya Atau misalnya Akses ke Kesehatan itu Masih agak susah Enggak sih Alhamdulillahnya Kayak misalkan Dan Sebetulnya Di program Inklusi ini Kita bukan hanya Bekerja di Kota Bandung aja ya Kita bekerja di Tiga wilayah Intervensi di Jawa Barat Itu ada Kota Bandung Ada Kota Cimahi Dan Kota Tasik Malaya Mungkin Kalau di Bandung Kita berbicara Kota Bandung Raya Itu sudah Tidak sulit Tapi Kalau untuk teman-teman Di Tasik Mungkin karena mereka Berada di Kota Tasik Malaya Jadi masih banyak Teman-teman Yang Agak Yang awalnya Masih agak sulit Untuk membuat Admin Duk Tetapi Di saat Misalkan Program inklusi ini Ada Alhamdulillah Sekarang Teman-teman Transpuan Yang Awalnya Tidak mempunyai KTP Sekarang Sudah terbantu Dan itu Sudah Sangat mudah Dan aku Apresiasi ya Untuk Distub Capil Kota Tasik Malaya Dan Mereka tuh Malah Menyediakan Untuk jemput bola Kalau misalkan Teman-teman Transpuan Tidak memiliki KTP Kita bisa datang Ke spot kalian Kalau kalian Malu Bertemu Dengan Masyarakat Atau apa Gak apa-apa Kita yang datang So welcome Itu Yang kita Ya balik lagi Tadi ya Kalau kita Apa namanya Kita terus berpikir Kita ini Eksklusif Kita tidak inklusi Gitu loh Kita gak akan tahu Ternyata Para Apa Para stakeholder Yang ada pun Juga malah mereka Aware sama kita Gitu loh Mereka ingin Membantu kita Gitu Terus Selain itu Dari dina sosialnya Sendiri pun Juga Apa ya Mengutamakan Untuk teman-teman Transpuan Lansia Agar memiliki BPJS Itu sudah ada Sudah ada Dan itu Sudah Sudah ada Berapa yang Apa namanya Si BPJS ini Jadi Gitu Ya Ya Sukor alhamdulillah Itu satu Pencapaian kita Lah ya Gitu loh Yang awalnya Susah Gitu loh Terus Kemarin di Bandung pun Untuk teman-teman Kalau sekarang kan Sudah ada ya Apa Ya aturan Kalau undang-undangnya Aku gak tau lah ya Di pasal berapa-berapanya Kalau sekarang kan Untuk di KTP itu Kita sudah Boleh Danda Tapi tidak berlebihan Gitu kan Kemarin sudah ada Beberapa teman-teman Transpuan yang Mengupgrade fotonya Dari yang dulu Ke yang sekarang Dan itu sudah ada Sudah ada Betul Oke Nah Kak Abel Ngomong-ngomong Tadi bahas soal Bansos juga Bahas soal Akses kesehatan Dan lain-lain Kalau kita Berbalik sebentar kan Di masa pandemi Dari 2020 Sampai kemarin 2022 Gitu kan Masyarakat lainnya saja Terseok-seok gitu ya Ada banyak cerita Di lapangan juga Kalau dari teman-teman Transpuan Dari teman-teman Serikan di Pasunan Ada cerita Apa sih Cerita Unik apa Atau sebenarnya Ada cerita miris apa Yang bisa dibagikan gitu Ke Kawan bergerak Kalau cerita miris Mungkin Hampir semua ya Menyeluruh Bukan hanya teman-teman